Untuk anda yang menginginkan ponsel murah dengan spesifikasi dewa, kali ini kami coba rekomendasikan 7 ponsel termurah dan terbaiknya, mulai dari kisaran harga 1 jutaan hingga 7 jutaan. Berikut daftar dan spesifikasi lengkapnya. Rekomendasi HP terbaik dari harga 1 jutaan ada Infinix Hot 30 yang berkolaborasi dengan Free Fire. Infinix Hot 30 diotaki chipset Helio G88 dipadukan dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB. Mendukung fitur Extended RAM up to 8GB, storage-nya dapat diperluas lagi hingga 1TB. Ponsel ini dilengkapi sejumlah fitur penunjang bermain game seperti mesin game Darling 3.0 yang sudah dioptimalkan untuk menjamin stabilitas game 3D. Juga turut menawarkan X-Arena 3.0 Game Space dan Dual Speaker untuk meningkatkan pengalaman gaming. Untuk tampilannya, Infinix Hot 30 mengusung panel IPS LCD berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90Hz, thought sampling rate 270Hz, dan tingkat kecerahan 600 nits. Untuk urusan kamera, Infinix Hot 30 dibekali kamera utama 50MP dan lensa I-E, serta kamera selfie 8MP di bagian depan. Ponsel ini ditopang baterai 5000 mAh dengan dukungan pengisian cepat 33W. Harga Infinix Hot 30 di Indonesia dibantrol dengan harga Rp 1,8 juta untuk memori 8x128GB. Berikutnya, untuk kelas harga Rp 2 jutaan ada Tecnopo FAM4 Pro. Tecnopo FAM4 Pro hadir dengan layar AMOLED berukuran 6,66 inci, resolusi Full HD+, dan refresh rate 90Hz. Untuk fotografinya, ponsel ini memiliki kamera utama 50MP dan didampingi sensor 0,8MP. Dismatkan juga kamera depan 8MP untuk kebutuhan selfie. Sistem kinerja ponsel ini ditenagai chipset Mediatek Helio G99 dengan RAM 8GB dan media penyimpanan 128GB dan 256GB. Dilengkapi fitur Panther Engine 2.0 dan Game Space 2.0 untuk meningkatkan performa saat menjalankan aktivitas gaming. Kapasitas baterainya 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 45W. Tecnopo FAM4 Pro saat ini bisa didapatkan dengan harga Rp 2,7 juta untuk modal penyimpanan 8x256GB. Lalu untuk kelas harga Rp 3 jutaan terbaik ada Poco X5 Pro 5G. Ponsel ini sudah dipastikan akan hadir di Indonesia pada 27 Juni 2023. Performa ponsel ini sangat handal karena ditenagai prosesor Snapdragon 778G 5G. Dipadukan dengan RAM 6GB dan 8GB serta penyimpanan 128GB dan 256GB. Untuk layarnya, Poco X5 Pro 5G mengadopsi panel AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD Plus dengan difference rate 120Hz. Di bagian kamera, ponsel ini memiliki kamera utama beresolusi 108MP, lensa ultrawide 8MP, kamera makro 2MP, serta kamera depan 16MP. Sumber daya ponsel ini ditopang kapasitas baterai 5.000 mAh dengan pengisian daya cepat 67W. Harga Poco X5 Pro 5G ini tidak akan jauh berbeda dari harga rilis di India, mulai kisaran Rp 20.000 atau setara dengan Rp 3,6 juta atau Rp 3,8 juta. Rekomendasi untuk harga Rp 4 jutaan terbaik ada Redmi Note 12 Pro 5G. Redmi Note 12 Pro 5G mengusung layar P-OLED berdiagonal 6,67 inci resolusi Full HD Plus HDR10 Plus Delby Vision dengan difference rate 120Hz dan kecerahan 900 nits. Redmi Note 12 Pro 5G ditenagai chipset Mediatek Dimensity 1080 5G, dipadukan dengan RAM 8GB dan 12GB dengan fitur extended RAM 5GB. Story-nya berkapasitas 128-256GB. HP ini ditopang kapasitas baterai 5.000 mAh dengan pengisian daya cepat 67W. Untuk kameranya, terdiri dari 3 unit kamera belakang dengan kamera utama 50MP, sensor Sony Yamax 766 diserta Yoist, ultrawide 8MP, dan kamera makro 2MP. Kamera depannya mengandalkan sensor 16MP. Harga Redmi Note 12 Pro 5G dibanderol mulai kisaran harga Rp 4,4 juta untuk penyimpanan 8x 256GB. Kemudian, rekomendasi HP dari harga Rp 5 jutaan terbaik dan termurahnya ada Samsung Galaxy A3 4 5G. Performa mesinnya mengandalkan Mediatek Dimensity 1080, yang dipasangkan dengan RAM 6GB dan 8GB, serta media penyimpanan hingga 256GB, dan dapat diperluas lagi hingga 1TB. Galaxy A3 4 5G ditopang kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 25W fast charging. Di bagian layarnya, Galaxy A3 4 mengusung layar AMOLED 6,6 inci resolusi Full HD+, dengan kecerahan maksimal 1000 nits dan mendukung kecepatan refresh 120Hz. Galaxy A3 4 5G membawa pengaturan 3 kamera belakang, dengan kamera utama 48MP yang didukung fitur WAIS, ultrawide 8MP, dan kamera makro 5MP. Dismatkan juga kamera depan 13MP untuk kebutuhan selfie dan video call. Harga Galaxy A3 4 5G berada di kisaran harga 4,9 juta rupiah untuk model penyimpanan 8x128GB, dan 5,3 juta rupiah untuk model penyimpanan 8x256GB. Selanjutnya, untuk harga yang sedikit lebih tinggi di kisaran 6 jutaan termurah hadap Poco F5 5G. Poco F5 5G mengadopsi panel layar AMOLED 68 miliar warna resolusi Full HD+, lengkap dengan HDR10+, Dolby Vision. Luas layarnya 6,67 inci dengan refresh rate tinggi 120Hz. Poco F5 5G ditenagai oleh chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 dipadukan dengan 6,8 dan 12GB, serta memori internal berkapasitas 256GB. Untuk fotografi, ponsel ini dibekali 3 kamera belakang dengan kamera utama 64MP Lois, 8MP ultrawide, 2MP kamera makro. Dismatkan pula kamera selfie 16MP di bagian depan. Baterainya berkapasitas 5000mAh dengan fast charging 67W. Ponsel ini bisa dibanderol di kisaran harga 6 jutaan. Yang terakhir di harga 7 jutaan termurah dengan spek terbaiknya ada Poco F4 GT. Poco F4 GT mengadopsi panel layar AMOLED 6,67 inci resolusi Full HD+, ada R10+, dengan kecerahan 800 nits, mendukung refresh rate 120Hz dan touch something rate hingga 480Hz. Poco F4 GT ditenagai prosesor Snapdragon 8 Gen 1 dipadankan dengan RAM 12GB, serta memori internal 256GB. Dilengkapi pula dengan liquid teknologi 3.0 dan cyber engine super wideband X-axis linear motor, serta tombol khusus untuk bermain game. Baterainya berkapasitas 4700mAh dengan pengisian daya cepat 120W. Untuk urusan kamera, ponsel ini dibekali kamera utama 64MP Sony IMX686, ultrawide 8MP dan kamera makro 2MP. Dismatkan pula kamera selfie 20MP di bagian depan. Harga Poco F4 GT saat ini bisa didapatkan di kisaran harga 7 jutaan. Itulah daftar rekomendasi hape terbaik dan termurah saat ini mulai kisaran harga 1 jutaan hingga 7 jutaan. Semoga menjadi tambahan referensi untuk Anda. Sekian dulu ulasan dari kami kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung perkembangan channel ini. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.